Intro Berdoa merupakan jalan kita mendekat kepada sang pencipta Dia sungguh-sungguh meminta melebur bersimpuh di hadapannya Kita sahur ya, setelah sahur kita sekalian melakukan sholat Setelah taraweh itu sama tengah malam itu sebelum kita sahur Kita harus berdoa di bulan puasa lapalagi itu suatu kesempatan yang bagus Orang-orang mu'min yang melaksanakan puasa insyaallah doaannya tidak akan terkola oleh Allah SWT Dengan keyakinan yang tulus, setiap doa selalu ada jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda baddini lhaqli yuzhirahu ala dini kulli Wa kafa billahi syahidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan punjuk syukur Kehadirat Allah SWT Yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan Sehingga kita semua bisa Berada Di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Pada kesempatan kali ini konsep yang mau saya sampaikan yaitu Ikhtiar, berdoa, dan tawakal Sesuai dengan firman Allah Pada surat Ar-Rod, ayat 11 Yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Lahu mu'akibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi Yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma biangfusihim Yang artinya kurang lebih demikian Bagi manusia Ada malaikat-malaikat Yang selalu mengikutinya Bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan Terhadap sesuatu kaum Maka tak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka Selain dia Para pemeriksa Magelang TV yang dimilakan Allah Sedikit Saya sedabarkan mengenai firman Allah di atas Bahwasannya Doa itu diharapkan Menyadarkan manusia Untuk selalu mengingat Allah Sebagai tempat meminta ampunan Dan pertolongan Doa itu lahir dari sebuah pemahaman Lahir dari sebuah kondisi Kondisi makna Allah jadikan manusia itu lemah Lapar Memiliki macam kelemahan Untuk menjadi medan ujian Bagi kehidupan manusia Allah sendiri Berfirman Uda'uni ila asla jiblakum Berdoalah Kepadaku saya nanti akan aku beri Itu kata Allah Dan Allah tidak pernah Berbohong Tidak pernah Tidak menepati janji Kepada hamba-hambanya Tinggal kita sendiri Sebagai manusia Mau kita berdoa Dengan setulus hati kita Atau tidak Itu tergantung Dari kita sendiri Doa itu merupakan penjabaran Tauhid Dalam manusia Maka inilah yang menjadikan kita Akhirnya Paham bahwa doa itu merupakan perkara yang besar Dia tidak dipandang hanya dari sudut pandang fikih Tetapi dia merupakan bagian dari akidah Jadi jangan dikira Doa itu bagian dari fikih saja Doa itu termasuk dalam pusaran akidah Dimana akidah merupakan kepercayaan Yang harus kita ukir dalam hati kita Kita harus punya akidah Percuma saja Kalau doa yang kita panjatkan itu Tanpa diiringi dengan usaha Sebagai contoh tadi dikatakan Ikhtiar Ikhtiar Atau usaha kita Di dalam berdoa Sebagai contoh Kita sebagai anak sekolah Kita mau meminta nilai yang bagus Kita berdoa Betul kepada Allah Tetapi Tidak diiringi dengan ikhtiar Atau usaha Maka Bukan tidak mungkin Doa itu akan dikabulkan Apa yang kita cita-citakan Akan tercapai Tidak mungkin Bahwasannya doa harus diiringi dengan ikhtiar Atau usaha Yang lahir Yang harus kita lakukan Sebagai anak sekolah tadi Kita harus berusaha Membaca Belajar Supaya Apa yang kita Doa Kepada Allah Kita yang minta kepada Allah Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal pertama yang harus kita lakukan Yaitu adalah Kita harus memohon Ampun kepada Allah Ini sebagai wujud dari rasa penyesalan kita Yang belum mampu menjadi hamba-hambanya yang terbaik Dan ini juga membuktikan Wujud penghambaan kita kepadanya Dengan memposisikan diri sebagai makhluk Allah Sebagai kholik Bersyukurlah kepada Allah Bersyukur atas segala nikmat Yang telah kita peroleh Darinya Baik itu dari kesehatan Dari kemampuan Menjalani kehidupan Ini merupakan wujud terima kasih kita Kepada sang kholik Atas kemurahan Yang telah dia berikan Kepada kita semua Jangan kita memaksa Memaksa dalam artian Bahwasannya Doa yang harus Kita panjatkan kepada Allah Hari itu juga Detik itu juga harus Kita minta Harus dikabulkan Itu namanya memaksa Dikabulkan Atau tidak dikabulkan Itu Allah Sebagai Hak prerogatif Untuk memberikan Pengabulannya Kepada Kita sebagai hamba yang meminta Contoh lagi Ikhtiar kita Di dalam kita berdoa Saya contohkan Kita sebagai Prajurit TNI contohnya Agar supaya kita Nanti di medan tugas Kita berhasil Kita berhasil Apa yang telah Diperintahkan oleh Atasan kita Untuk menumpas Musuh-musuh kita Tentunya Bukan hanya Kita berdoa saja Dengan kita Bermunajat saja Dengan lesan saja Tidak mungkin Tentunya kita Diiringi Dengan Latihan-latihan Bahwasannya Kalau di dalam TNI Ada istilah Lebih baik Mandi keringat Di medan latihan Daripada Mandi darah Di medan Pertempuran Itu sebagai Wujud Implementasi Dari doa-doa Tadi Yang dilahirkan Dengan Latihan-latihan Yang kita lakukan Bersambung Dari doa-doa Dari doa-doa Terima kasih